Hai adian jarang goyang adalah salah satu adian yang diyakini memiliki kampuhan untuk menaklukkan dan memikat hati lain jenis dalam dunia spiritualis ajian satu ini dikenal memiliki efek yang sangat ampuh bahkan lebih ampuh dibandingkan dengan ajian semar mesem Hai ajian jarang goyang berdasarkan sejarah dan asal usulnya diciptakan oleh seorang empu bernama kibuyut Mangun Tapa kibuyut Mangun Tapa sendiri merupakan seorang sakti yang banyak menciptakan karya-karya bidang ilmu spiritual termasuk dalam hal ilmu belet ia menyusun sebuah kitab yang berisi tentang berbagai rahasia ilmu percintaan kitab yang diberi nama mantra asmara itu menurut kepercayaan sempat direbut oleh Nini belet dan yang digunakan untuk perbuatan jahat ini belet menaklukkan banyak laki-laki termasuk raja-raja jawa zaman dahulu karena kampuhan ajian yang terdapat dalam kitab buatan kibuyut Mangun Tapa kini legenda mengenai kitab mantra asmara dan ajian jarang goyang sudah mulai dilupakan hanya sedikit orang-orang masa kini yang mengetahuinya padahal dengan ilmu tersebut mereka bisa dengan mudah mendapatkan judul yang diinginkannya mereka bisa menaklukkan lawan jenis yang dicintainya dengan ajian-ajian asmara yang dibuat di kibuyut Mangun Tapa konon menurut legenda Gunung Cermai merupakan singgah sana kerajaan ini belet menurut Mas Ruri dalam bukunya yang berjudul rahasia belet ini belet ini merupakan tokoh yang memiliki kesaktian hebat khususnya di bidang asmara dia adalah tokoh yang meruput kitab mantra asmara ciptakan tokoh sakti bernama kibuyut Mangun Tapa salah satu isi dari ajian dalam kitab tersebut adalah jarang goyang yang dikena ampuh mengikat hati lawan jenis sementara itu kibuyut Mangun Tapa si pencipta ilmu jarang goyang setelah meninggal dimakamkan di desa Mangun Jaya Blokaran Jaya Indramayu Jawa Barat masyarakat di sekitar makam itu meyakini sering muncul harimau siluman yang dipercaya peliharaan kibuyut konon harimau itu sering muncul pada tengah malam khususnya malam Dumatliwon dan selasa lagi bahkan cerita nini pelet dan kibuyut Mangun Tapa ini menjadi populer ketika muncul serial saliwara radio yang mengangkat cerita tentang nini pelet dari Gunung Cermai pada tahun 80-an dan pernah dijadikan serial kolosal di salah satu televisi pada tahun 2000-an cara melakukan ajian jarang goyang bagi anda yang mungkin berminat untuk mencoba atau menjejal kesaktian dan keampuhan ajian jarang goyang yang jelas bagi anda yang tidak mempercayai tentang hal-hal mistis sebaiknya tidak menertawakan dan mencemooh apa yang disampaikan ini jika ingin membuktikannya silahkan dicoba sendiri cara melakukan ajian jarang goyang untuk dapat memperolehkan rumah dari ajian jarang goyang ada beberapa ritual yang harus anda lakukan beberapa ritual tersebut antara lain kuasa mutih ngepel selama tujuh hari kuasa mutih ngepel adalah kuasa yang dilakukan seperti biasa hanya saja saat berbuka kita hanya diperbolehkan makan tiga kepal nasi dan satu gelas air putih selama berkuasa hindarilah berbicara hal yang tidak penting mendengar hal yang tidak perlu dan melihat hal yang tidak baik selama berkuasa baca mantar ajian jarang goyang ketika tengah malam sebanyak 11 kali saat pajar 21 kali dan saat tenggelam matahari sebanyak 41 kali setiap kali membaca mantar ajian jarang goyang bayangkanlah wanita atau laki-laki yang ingin anda taklukkan hatinya selama tujuh hari anda menjalani ritual ajian jarang goyang ini setiap malamnya target akan terus diampiri oleh bayang-bayang roh suci latuni yang akan membuat target menjadi terus memikirkan anda berikut mantra atur apalang selama berkuasa jika 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 Setelah melakukan kelima langkah tersebut Di malam terakhir ritual Anda akan mendapatkan si target akan jadi tergila-gila pada Anda Segala apa yang Anda mau Pasti akan ia berikan karena rasa cintanya pada Anda Yang perlu Anda ingat adalah Anda tidak boleh mengharapkan Aji yang jarang goyang pada target yang hanya akan dibuat main-main Anda harus serius padanya Serius untuk menjadikan pasangan hidup Anda selama-lamanya Karena jika tidak, target bisa gila karena ia akan terus memikirkan Anda Nah, itulah pemaparan seputar Aji yang jarang goyang Yang dapat saya sampaikan Anda boleh percaya, boleh juga tidak Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.